Model kerudungnya Model kerudung Camuri Cakar muka sendiri Hi Welcome back to my channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aku tuh udah gak sabar banget hari ini Aku pengen banget Ngasih tau sama kalian dan nge-review satu produk Yang aku udah pake sebulan Produk ini dan mungkin temen-temen Yang udah ngeliat IG story aku kemarin Tau Apa yang akan aku review hari ini Yes tanpa lama-lama lagi Let's move on to the review Yang mau aku review kali ini adalah Bukan makeup, bukan skincare Tapi ini adalah body care Dan itu adalah Whitening body lotion Ini barangnya Dan kalian pasti udah liat Waktu aku terima barang ini Terima produk ini pas sebulan lalu Produknya itu adalah Whitening body lotion coenzyme Ki 10 Milk plus Bright and white Moisturizing with natural Nutrient Bisa Sensio Nah ini Sensio Sebelum aku review Sebentar aku mau cerita sedikit ya Jadi ceritanya tuh gini Jadi si produk ini tuh Aku tuh udah pernah liat Waktu tahun lalu Pas aku ke Thailand Jadi memang di toko kosmetik itu Di hampir toko kosmetik yang aku lewatin Si produk ini tuh memang Sangat Banyak dan hampir semua penjual Menjual si lotion ini Tapi Aku tidak kebeli Padahal waktu itu Banyak banget diantara kalian Yang mention si produk ini Katanya suruh aku beli Dan bawa ke Indonesia Bahkan Ada yang suruh aku buka Just tip juga Karena katanya produk ini Sebagus itu Katanya begitu Yang ada di pikiran aku Waktu itu Aku cuma mau borong Skincare Aku gak mikirin Mau ngerawat tubuh aku Apalagi aku mikirin Si tangan aku yang belang itu Apalagi beli lotion Yang aku pikirin waktu itu adalah Cuman Main Makan Beli skincare Itu aja Tapi ternyata Aku Bulan kemarin Dikirimin produk ini Sama kopiah Dan pas aku unboxing Aku ngerasa Kok kenal Sekali say hi Udah gitu Sekarang ketemu lagi gitu Udah gitu Hai Hai Mari kita mulai Reviewnya Jadi kita mulai Dengan packagingnya Jadi packagingnya kayak gini Ini mirip-mirip kayak Susu UHT gitu kan ya Bentuknya lucu gini Kayak kotak susu Mengemaskan gitu kan Tapi ini sayangnya tuh Besar gini Jadi gak enak untuk dibawa Bawa untuk traveling Atau tidak travel friendly Terus yang sangat disayangkan sekali Ini sangat tidak go green ya Karena di dalamnya itu Di dalamnya itu Dalamnya itu kayak gini Nanti aku akan bukain buat kalian Jadi dalamnya tuh kayak gini botolnya Produk ini dijual di kopiah Harganya Rp170.000 Isinya Rp400.000 Banyak sih Tapi untuk harga menurut aku Untuk ukuran body lotion Karena aku tuh Jarang ya beli body lotion Yang mehong-mehong Sis Mahal Tapi sih kalo buat kalian Yang udah biasa beli lotion Yang mahal-mahal Ya mungkin untuk harga segini ya Lumayan murah mungkin ya Karena isinya juga kan banyak gitu kan Tapi dengan isi Rp400.000 Sebenernya ini lama sih habisnya Jadi mungkin 3 bulanan baru habis Toh ini juga baru Baru sebulan aku pake Dan tiap hari aku pake Tiap malem Itu Mungkin Cuma sedikit ya Nanti aku akan buka ya Aku akan bukain nih dalemnya Soalnya ini agak susah ya Kalo bisa dibuka kain Eh bisa gak ya Oh iya bisa Ini epot Oh tetep ya gak bisa Ini harus digunting dulu sis Depannya sis Kita gunting dulu Lalu kita bukho Dan ini isinya Isinya kayak gini Ya kan bener kan Sama kan kayak sabunnya Kalo ini aku abis sebulan Ini tuh cuman segini Keliatan gak ya di kalian Ini baru habis gini Segini baru habis Kemudian ini kalo misalnya Ini kalo misalnya dilihat Sisanya sebanyak ini Kayaknya ini bisa 3-4 bulanan Mungkin ini bisa Jadi untuk harga Rp170.000 sih Menurut aku Terjangkau Di aku Ini kalo 1 pump Ini bisa untuk 2 tangan aku Jadi kalo misalnya Untuk seluruh badan Ya mungkin 2 atau 3 pump Untuk seluruh badan Ini aku liatin Teksturnya sama kalian Ini agak kental Tapi cair Kental tapi cair Gimana ya Ini kayak ginilah Ini kental tapi cair Ini tuh Mudah diretain Cepat menyerap Tembabnya juga tahan lama Tapi pas kena air Itu agak licin di kulitku Ini tuh bukan lotion Yang ngasih efek langsung putih Gitu loh Ke kulit Jadi kalian ada ya Yang lotion Yang ngasih efek Begitu di aplikasiin Sekali Langsung putih Nah ini enggak Nah makanya aku suka bingung tuh Sama review-review orang Yang katanya Pas begitu di Aplikasiin ke kulit Kulitnya langsung putih Aku Masa sih? Sekarang pertanyaannya adalah Apakah benar produk ini Bisa bikin putih Tangan aku yang belang? Kalo kalian perhatiin Sebenernya tangan aku tuh Emang lebih gelap Daripada bagian badan yang lain Aku udah sering bilang Di instastory Kalo Tangan aku tuh gak tau kenapa Dari kecil tuh Emang lebih hitam Daripada Bagian badan yang lain Hanya Allah SWT yang tau Aku gak punya foto Before afternya Tapi yang tau itu Memang kalo misalnya orang Yang merhatiin kulit aku Tangan aku Pasti tau Kulit tangan aku Seperti apa Waktu sebelumnya Karena aku gak pernah niat Untuk memutihkan Tangan aku Jadi ya Aku gak terlalu peduli sih Sama tangan aku Lebih belang Atau hitam Atau apalah Orang lain pada bilang Apa aku gak terlalu peduli itu Sebelum aku ngeliatin Tangan aku Ya mungkin ada tadi juga Aku udah pada liat kali ya Sebelum aku tunjukin Tangan aku Sekarang Aku akan Ngajak kalian Untuk Ngeliat Ingredientsnya Atau bahan-bahan Yang terkandung Di dalam produk ini Karena disini Klaimnya itu Adalah Milk Milk plus Bright and white Jadi asumsinya Ini pasti Bahan utamanya Adalah susu Kemudian ini pasti Bahan-bahannya Mencerahkan semua Untuk memutih semua Dan ternyata Di list pertama itu adalah Water alias air Terus yang keduanya itu adalah Mineral oil Dan yang ketiganya itu adalah Vitamin E Jadi aku biasanya Lebih Concern sama List ingredients Yang paling atas Nah ini Kalau mineral oil Aku udah jelas-jelas Gak pernah Cocok sama mineral oil Tapi kalau aku taruh di muka Tapi kalau selama itu Ditaruh di wajah Di badan Oke-oke aja Disini juga ada Tokoperol Atau vitamin E Jadi ini fungsinya adalah Katanya Dia tuh memegang peranan penting Dalam menjaga Kesehatan kulit Karena menjadi sumber Antioksidan Katanya begitu Nah ini juga katanya Bisa Mencegah penuaan dini juga Jadi si tokoperol itu Emang bagus Oke Nah sekarang Dimana Whitening Dan Milknya Berdasarkan informasi Dari Kos DNA Aku lihat Ingredients Si produk ini Ternyata Whiteningnya itu Berada di List Aku asumsinya itu Produk ini tuh Bahan utamanya adalah Susu Dan ternyata Susunya itu Si milknya itu Ditaruh di Ingredients Ketiga paling akhir Nih Ketiga paling akhir Disini Milk protein Nah kemudian Untuk Brightening Dan whiteningnya Itu Berada di List Ingredients Paling Terakhir Ini Ethyl Ascorbic Acid Ini Di paling terakhir Tapi Ingredients Ditaruh di Paling Akhir Atau di Paling Bawah Itu Bukan Berarti Menunjukkan Bahwa si produk Itu Tidak Berpengaruh Tapi Mungkin Kalau Menurut si Pembuatnya Dengan Presentasi Yang sedikit Itu sudah Cukup Memberikan Efek Brightening Atau efek Yang sesuai Dengan Climb Produk Tersebut Sekarang Kembali Kepertanyaan Apakah Sengaruh Itu Di Tangan Aku Setelah Sebulan Pemakaian Di Aku Ngaruh Kalian Lihat Ini Asalnya Tangan Aku Lebih Gelap Jauh Lebih Gelap Dari Ini Dua Kali Atau Tiga Kalinya Lebih Gelap Dari Ini Nah Sekarang Ini Jauh Lebih Mencerahkan Lebih Cerah Aja Sih Lebih Putih Mungkin Tuh Biasanya Kalau Misalnya Dikini Ini Jauh Lebih Gelap Sebenernya Cuma Ini Aku Juga Wow Banget Aku Pakai Sehari Dua Kali Di Pagi Hari Setelah Madi Dan Sebelum Tidur Jadi Abis Kinkairan Aku Selalu Pakai Tuh Agak Banyakan Sebelum Tidur Jadi Memang Aku Asungsinya Kalau Misalnya Dipakai Tidur Tuh Kayak Jauh Bekerja Lebih Baik Aja Gitu Tapi Kan Gak Akan Putih Cetembok Gitu Kan Aku Cukup Puas Dengan Produk Ini Karena Ya Ngasih Efeknya Tidak Instant Tapi Memang Bener-bener Bertahap Banget Pakai Secara Terus Menerus Secara Rutin Ternyata Ada Hasilnya Justru Yang Aku Paling Curiga Itu Kalau Misalnya Pakai Sesuatu Yang Langsung Ngasih Efek Instant Karena Itu Yang Paling Aku Hindari Jadi Buat Kalian Yang Lagi Cari Lotion Untuk Brightening Aku Sangat Merekomendasikan Produk Ini Dimana Belinya Nanti Aku Akan Taruh Link Di Description Box Cuman Aku Ngingetin Sama Kalian Kalian Harus Hati-hati Kalau Mau Beli Produk Ini Karena Dan Pastikan Pada Saat Kalian Beli Kalian Lihat Di Kiri Atas Ini Ada Barcode Seperti Ini Dan Itu Menunjukkan Bahwa Produknya Itu Original Asli Istimewa Sudah Selesai Reviewnya Yes Inilah Video Review Produk Dari Aku Semoga Bermanfaat Dan Bisa Kasih Kalian Informasi Kalau Kalian Suka Suka Sama Video Ini Jangan Lupa Di Like Video Ini Dan Subscribe Channel Aku Dan Jangan Lupa Untuk Di Share Keseluruh Social Media Yang Kalian Punya Thank you For Watching And See you On my Next Video Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye